Ya, pemirsa kita ke informasi selanjutnya, di mana menghadapi lesunya ekonomi dunia dan persaingan global di tahun 2016, pemerintah berencana fokus membangun kekuatan dalam negeri. Hal ini diungkap Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, saat menjadi pembicara dalam News Forum bertajuk Indonesia 2016 Challenge and Opportunity di gedung MNC News Center, Kebun Siri, Jakarta Pusat. Indonesia menutup tahun 2015 dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai target. Memasuki tahun 2016, perekonomian bangsa akan menghadapi tantangan yang semakin besar, seiring dengan dimulainya era pasar bebas di tingkat regional Asia Tenggara dengan hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Menyikapi kondisi ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, menekankan pentingnya perbaikan di empat sektor strategis, yakni infrastruktur, keuangan, birokrasi, dan energi. Jika menambahkan dengan kuatnya empat sektor tersebut, Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri. Ya, birokrasinya kita banyak paket kebijakan yang lebih mempercepat perizinan, masalah-masalah diselesaikan. Kalau finansial kita turunkan bunga untuk KM, juga menurunkan BI rate, mendorong itu sehingga lebih murah. Dan juga energi tadi, itulah upaya pemerintah manasih. Hal senada juga diungkap oleh CEO MNC Group, Hari Tanu Sudibyo. Menurut HT, tanpa kekuatan dari dalam negeri, nasib bangsa Indonesia akan sangat tergantung dari kondisi global. Hal ini akan bernampak buruk bila kekuatan global nantinya justru terpuruk. Ya, memang begitu. Bukan hanya membangun Indonesia. Untuk membangun negara yang kuat memang harus membangun kekuatan dari dalam. Kalau tergantung dari luar kan bahaya. Jadi, begitu kekuatan luar lemah, ya kita ikut lemah. Jadi, kalau Indonesia mau kuat, apa yang bisa kita tingkatkan jadi kekuatan nasional harus kita kuat. Acara serupa sebelumnya juga telah tiga kali digelar dengan mengundang tokoh nasional sebagai pembicara. Kehadiran Wapres Yusuf Kala dalam News Forum keempat MNC Media ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, khususnya kepada seluruh awak redaksi yang tergabung dalam MNC Media, terkait arah serta kebijakan pemerintah di tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.